. Sejumlah jalan di Kecamatan Galang dibangun lampu penerangan jalan umum. Batam, RM News TV, sejumlah jalan desa dan jalan umum di Kecamatan Galang, Kota Batam, yang selama ini masih gelap gulita dan belum tersentuh aliran listrik, dan kalaupun ada listrik hanya mengandalkan bantuan panel surya. Tidak lama lagi, sejumlah jalan umum atau jalan aspal di Kecamatan Galang yang berada di ujung Pulau Rempang Galang, Kota Batam tersebut, akan mendapat aliran listrik penerangan lampu jalan umum. Betapa tidak, saat ini di sepanjang sisi kanan jalan aspal menuju kantor camat Galang tersebut, sedang dikerjakan pembangunan jaringan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum. Namun sayangnya, tidak diketahui siapa yang membangun proyek jaringan lampu jalan umum di Kecamatan Galang sepanjang 21 km itu, apakah dibiayai oleh pemerintah Kota Batam atau pihak swasta. Pasalnya, proyek PJU yang diperkirakan menelan anggaran, miliaran-miliaran rupiah itu sama sekali tidak menggunakan identitas proyek. Pantauan RM News TV, Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022 di lokasi proyek pembangunan jaringan PJU di Jalan Lintas Kecamatan Galang, saat ini masih terlihat tiga unit alat berat beko atau ekskavator yang digunakan mengeruk tanah di sisi jalan masih melakukan aktivitas hingga malam hari. Salah seorang operator beko bermarga Pardusi, mengaku tidak tahu ketika ditanyakan siapa kontraktor dan pemilik proyek itu milik pemerintah atau swasta, saya di sini hanya pekerja sebagai operator, siapa kontraktor dan pemilik proyek ini, saya tidak tahu, kata Pardusi. Menurut Pardusi, diperkirakan penyelesaian proyek ini memakan waktu sekitar satu bulan lagi, karena kata dia, selain tanahnya keras agak sulit mengeruknya, panjang proyek PJU ini mencapai 21 km. Dari Batam Provinsi Kepri, Randy RM News TV, mewartakan. Terima kasih.